Assalamualaikum para DWF semua Kembali lagi di channel destinasi wisata family Bogor Channel yang memberikan informasi seputar traveling, keadaan jalan dan destinasi wisata yang bikin asik untuk dikunjungi Pada video kali ini, tim DWF akan merangkum informasi tempat wisata lingkung gunung yang berlokasi di Jalan Akses Lingkung Gunung, Cimande, Kecamatan Caringin Bogor, Jawa Barat Dari mulai rute jalan, lokasi, harga tiket dan fasilitas-fasilitas yang berada di tempat wisata alam kuliner lingkung gunung Rute perjalanan dimulai dari Jalan Raya Tol Zagorawi Karena Jalan Raya Tol Zagorawi menjadi patokan kemudahan bagi para wisatawan yang datang dari ibu kota Jakarta Para DWF setelah keluar dari gerbang tol Ciawi, tulus lurus ke arah pasar Ciawi Nah ini sudah sampai Ciawi Nah disini sudah terbiasa keadaan jalannya padat merayap Nah dari Ciawi ini belok kiri ke arah Gadog Puncak Nah ini sebagai patokan pasar Ciawi, tulus lurus ke arah Sesepan Gadog Puncak Setelah sampai Sesepan, lalu belok kanan ke arah Jalan Raya Tapos Setelah sampai Pertigaan Tiluk Pinang Setelah sampai Pertigaan Tiluk Pinang, belok kiri masih tetap di Jalan Raya Tapos Sampai menemukan daerah Caringin Dari Pertigaan Caringin, kita belok kanan masih tetap di Jalan Raya Tapos Setelah sampai Pertigaan Tiluk, lalu belok kanan Dan masih tetap di Jalan Raya Tapos Setelah sampai Tapos, lalu belok kanan ke arah Jalan Raya LBC Disinilah mulai pemandangan-pemandangan Jalanan yang sangat kelihatan begitu asli Nah disini juga kita melewati Hutan Pinus Dari Jalan Raya LBC, belok kanan ke arah Jalan Raya Pancawati Terus sampai menemukan Pertigaan Setelah menemukan Pertigaan Lalu belok kiri Nah kita sudah sampai di pintu masuk satu lingkung gunung Ini pintu masuknya sama ya dengan pintu kedai kopi daung Tapi kalau kedai kopi daung ini gak jauh juga sampai Nah disini kita tetap lurus ya Jangan berhenti di kedai kopi daung Karena disini banyak tukang parkir yang mengarahkan untuk berhenti di parkir kopi daung Nah terus jalan setelah menemukan Pertigaan Kita mengarah ke arah kanan ya Untuk menuju lokasi tempat wisata lingkung gunung Nah untuk di posisi jalan ini Kita harus ekstra hati-hati ya Selain jalannya licin juga terkadang becek apalagi dalam keadaan hujan Bisa dimaklum karena jalanan masih tanah Tidak masalah dengan jalanan yang jelek Tapi terobati semua dengan pemandangan yang sangat keren dan sangat eksotis untuk dipandang Nah kalau sudah disini harus hati-hati Kita belok kiri karena dengan patokan jalan ini Bertanda bahwa lokasi sudah dekat Nah Alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi Kita langsung ke lokasi parkir Untuk biaya parkir ini dikenakan 10.000 rupiah untuk roda 4 dan 5.000 rupiah untuk roda 2 Tempat parkirnya lumayan agak luas Ini bisa menampung 100 hingga 150 kendaraan roda 4 Dan akhirnya kita sampai ke lokasi utama wisata lingkung gunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini DWF berada di tempat wisata alam lingkung gunung Lingkung gunung adalah sebuah kape yang bernuan salam Yang berada di lokasi desa Pancawati kecamatan Caringin Kabupaten Bogot Nah fasilitas apa aja yang terdapat disini Yuk kita saksikan videonya Nah ini ada papan petunjuk Fasilitas-fasilitas yang berada di lokasi wisata lingkung gunung Nah ini suasana udara di lokasi lingkung gunung Anginnya sangat sepoi-sepoi sejuk Para pekunjung terus berdatangan Di wisata lingkung gunung gunung ini Terdapat fasilitas house reading atau berkuda Ini di kenakan biaya sebesar 25.000 rupiah Masih di lokasi yang sama ini juga ada penyewaan mobil listrik khusus untuk anak Nah mobil-mobil listrik ini dikendalikan dengan remote oleh orang tuanya Dan ini juga dikenakan biaya tiket sebesar 25.000 rupiah Dan selanjutnya tim DWF akan menuju ke kafe yang berada di wisata lingkung gunung Yaitu namanya KVLG Nah ini adalah suasana di KVLG Suara musik sendu terus diputar untuk menghibur para pengunjung di KVLG ini Dengan penataan meja makan yang didesain romantis Menghadapi lembah pegunungan yang indah terlihat sangat asri Nah ini adalah tempat pemesanan makanan dan minuman di KVLG Nah ini adalah daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di KVLG Setelah memesan makanan dan minuman Kita duduk di tempat meja berbentuk lesehan Yang bermatraskan rumput elastis Di kafe ini dilengkapi juga dengan tempat spot-spot foto yang menghadapi pegunungan Sungguh terlihat instragamebal Dan selanjutnya tim DWF akan menuju lokasi adventure camp lingkung gunung Ini adalah jalan untuk menuju lokasi adventure camp Dan ini adalah bentuk lokasi adventure camp Ada pun biaya untuk adventure camp Pihak marketing lingkung gunung menawarkan paket ceria Yaitu 75 ribu per orang Ada pun paket yang didapatkan tenda, matras, sleeping bed dengan kapasitas 4 orang Dan selanjutnya tim DWF menuju ke lokasi area glam camp Atau yang kita sebut dengan glamour camping Artinya perkemahan modern yang menggambungkan ensensi alam dengan kemewahan memadai Dengan glamping berkemah tidak perlu mendirikan tenda Mencari sumber air atau tidur di matras Karena semua kebutuhan inti sudah tersedia Glamping berbentuk seperti tenda pada umumnya Dengan eksterior yang terbuat dari rangka galpanis dan genteng Serta interior yang nyaman dengan kasur dan lemari kecil Di pralatar glamping tersedia meja kursi barbecue Yang bisa digunakan untuk bersantai di pagi dan sore hari Sambil menghadap ke lembah gunung pangrango Untuk menambah keceriaan anak-anak di lokasi wisata lingkung gunung Pihak pengelola menyediakan fasilitas kolam renang khusus untuk anak Dan kolam renang ini dikenakan lagi tiket 20 ribu rupiah per orang Di tempat wisata lingkung gunung Tersedia juga vila yang dinamakan vila sunset Dengan harga 400 ribu rupiah per malam untuk 4 orang Tersedia juga musola untuk kepentingan beribadah para pengunjung Dan selanjutnya tim DWF menuju lokasi camping ground Yang berada di belakang vila sunset Puluhan warna-warni tenda terpasang di lokasi ini Pengunjung bebas memilih tempat, posisi, dan lokasi tenda yang disukainya Ada pun harga tenda per malam 300 ribu rupiah untuk satu keluarga Demikianlah rangkuman informasi seputar tempat wisata lingkung gunung Semoga bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh